Halo guys, selamat datang di channel saya Hindi SP2 Kali ini saya mau berbagi pengalaman ataupun sharing-sharing informasi mengenai cara reset keyboard di HP Infinix 665E Jadi jika teman-teman punya HP Infinix 665E ingin mereset pada bagian keyboardnya karena keyboardnya itu bermasalah ataupun keyboardnya itu error ataupun keyboardnya itu hilang begini caranya untuk mereset keyboardnya saja kita pencet pengaturan sampai di pengaturan ataupun setelan HP kita geser ke atas sedikit kemudian sampai di sini kita pencet manajemen aplikasi kemudian sampai di sini kita pencet pada bagian daftar aplikasi ini dia kita pencet kemudian sampai di sini kita pencet titik tiga yang ada di bagian kanan atas kemudian kita pencet tampilkan sistem kemudian maka akan muncul semua aplikasinya kita geser ke atas kita cari huruf G yaitu Google Keyboard ataupun keyboard nah ini dia Google Keyboard ataupun keyboard kita pencet kemudian sampai di sini penyimpanan dan charge kita pencet pencet penyimpanan penyimpanan dan charge ya guys kemudian sampai di sini kita pencet pada bagian kiri bawah hapus penyimpanan nah ini dia hapus penyimpanan kita pencet kemudian kita pencet OK di sebelah kanan bawah nah jika data sudah 0B charge sudah 0B tandanya sudah selesai dan sudah berhasil silakan teman-teman tes keyboardnya maka keyboardnya akan normal seperti biasanya seperti baru bawaan pabrik oke semoga bermanfaat dadah guys yang lebih baik awas WA bibeh bibeh